Laga yang digelar di Stadion Iwayan Dipta, Gianyar ini berlangsung seru, Arema FC selaku tuan rumah langsung tampil menekan sejak awal. Laga baru berjalan 5 menit dan Arema FC langsung membuka keunggulan, berawal dari Putu Gede yang mencoba menghalau umpan silang loko lingoy, bola malah jatuh dekat kaki Gustavo dan sang striker tanpa kesulitan membobol gawang Teja Paku Alam, skor berubah menjadi 1-0 untuk keunggulan Arema FC. Tertinggal 1-0, Persib langsung memberikan jawaban instan, 3 menit berselang kedudukan berubah menjadi 1-1 setelah tembakan mendatar Ciro Alvis dari sisi kanan gagal dihalau oleh Teguh Amiruddin, skor kembali sama kuat 1-1. Memasuki menit ke-14 petaka menghampiri Persib Bandung setelah Alberto Rodriguez menjatuhkan Gustavo di kotak penalti dan wasit menunjuk titik putih. Gustavo yang mengeksekusi sendiri penalti itu berhasil menaklukkan Teja Paku Alam, Arema kembali unggul 2-1 atas Persib. Kembali tertinggal, Persib meningkatkan intensitas serangan mereka, mereka mulai membombardir gawang Arema FC dengan serangan-serangan mereka. Usaha Persib itu akhirnya membuahkan hasil di menit ke-38, David Da Silva menerima umpan pendek dari Beckham Putra lalu ia melepaskan tembakan mendatar yang salah diantisipasi Teguh, skor berubah menjadi 2-2. Di sisa babak pertama kedua tim sama-sama melakukan jual-beli serangan, namun skor 2-2 tetap bertahan. Di babak kedua, jalannya pertandingan tidak mengendor, kedua tim langsung tampil menekan sejak peluit tanda babak kedua dimulai. Baru 8 menit, Persib yang tampil lebih dominan berhasil mencetak gol ketiga Persib di laga ini, mendapatkan umpan matang dari Mark Klok, sang penyerang mampu mengonversi umpan tersebut menjadi gol Persib unggul 2-3 atas Arema. Arema FC tidak tinggal diam usai tertinggal, mereka langsung meningkatkan intensitas serangan mereka untuk mencetak gol penyama kedudukan. Peluang emas Arema lahir di menit ke-68 melalui tendangan bebas Rafael Almeida, namun bola sedikit terlalu tinggi dari atas gawang Persib. Di menit ke-85, Persib kembali diganjar penalti setelah Teja Paku Alam menjatuhkan Charles Lokolingoy di kotak penalti, Teja yang berhasil membaca arah bola gagal menghentikan tendangan Gustavo sehingga skor kembali imbang 3-3. Di masa injuri time, Arema FC nyaris mencetak gol keempat, melalui skema serangan balik, Gustavo mengirimkan umpan terobosan kepada Dedik Setiawan, Dedik yang berhadapan satu lawan satu dengan Teja melepaskan tembakan, namun sayang bola masih melebar dari gawang Persib, jual beli serangan berlanjut, namun skor 3-3 bertahan hingga Wasip meniupkan pelui tanda berakhirnya pertandingan.